Berikut ini cara mengatasi USB Xiaomi ataupun Samsung tidak terbaca di laptop. Jadi sebelum kalian mengkoneksikan ke laptop, pastikan kalian menggunakan kabel original dari Xiaomi ataupun Samsung. Minimal kalian beli yang bisa transfer data. Ada sebagian kabel cuma untuk nge-charge, tidak bisa transfer file. Nah itu perbedaannya kalau kalian lagi memasang kabel dari laptop ke HP tapi tidak terbaca malah nge-charge. Nah ini saya contohkan di Xiaomi dulu kalau kalian mungkin pakai kabel yang original pas kita colokkan. Ini sudah saya colokkan ke laptop dan ini kalian colokkan ke HP. Kalau normal dia ada respon seperti ini. Nah ada pengisi daya. Tapi kalau Xiaomi yang HyperOS dia harus diubah mode-nya di sini, daya perangkat sedang diisi. Tarik, pilih di sini, nah ubah ke transfer file. Jadi dia tidak otomatis, jadi pilih yang ini baru terdeteksi di laptop. Intinya kalian lihat di sini dulu, kalau tidak terbaca. Kemudian di Samsung, biasanya otomatis asalkan kunci layarnya kita buka. Nah yang ini. Ini. Nah dia langsung sudah mode transfer file. Jadi kalau mungkin belum mode transfer file, hanya menge-charge. Kalau hanya menge-charge yang ini, berarti kabelnya itu tidak support. Kalian pilih di sini, nah pilih di perangkat ini, lalu pilih mode transfer file. Kalau ini untuk hotspot, kalau ini untuk men-transfer gambar saja. Jadi yang terbaca cuma galeri kita. Itu saja kalau tidak terbaca, kalian cek di sini. Kalau benar-benar tidak ada respon yang kedua ini, berarti kabelnya yang bermasalah dan kalian harus coba dengan kabel punya teman kalian ataupun beli baru. Silahkan dicoba.